Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Aiku udah konfirmasi kalau pihaknya bakal luncurin perangkat terbarunya, Aiku Z7 Pro 5G, buat pasar India dan pasar lainnya. Sebelumnya, pihak terkait juga kasih bocoran kalau perangkat ini bakal pakai layar lengkung dengan punch hole sebagai kamera selfie-nya. Aiku Z7 Pro 5G disebut bakal pakai chipset MediaTek Dimensity 7200 sebagai dapur pacu utamanya. Dimana Aiku mengklaim kalau perangkat ini berhasil dapetin skor AnTuTu sebesar lebih dari 700 ribu poin. Aiku Z7 Pro 5G bakal punya ketebalan 7,36 mm dengan material AG Glass di bodi belakangnya. Serta sensor kamera utama beresolusi 64MP Aura Light OIS. Layar utamanya pakai panel AMOLED dengan refresh rate sampai 120Hz. Peluncurannya 31 Agustus 2023 nih, tertarik nggak? Oppo diprediksi bakal luncurin ponsel lipat terbaru mereka, Find N3 dan Find N3 Flip dalam waktu dekat. Bahkan mungkin bisa aja di bulan Agustus ini. Menurut Digital Chat Station, liker yang cukup terkenal sama keakuratannya, Oppo Find N3 Flip bakal ditenagai sama chipset Dimensity 9200 Plus dari MediaTek. Ini jadi SOC flagship penerus Dimensity 9200 yang dirilis tahun lalu. Dengan peningkatan kecepatan clock pada CPU dan GPU. Dari segi kamera, Find N3 Flip bakal mengusung konfigurasi triple camera yang pakai kamera utama 50MP OIS Ultra Wide dan sekarang ketambahan kamera telephoto. Baterainya berkapasitas 1800 mAh dan berkecepatan pengisian 67W. Desain tampaknya bakal mirip sama generasi sebelumnya, terutama di bagian layar cover Oppo Find N2 Flip. Meskipun rilisnya di China duluan, kita pantau aja dulu yuk. Permasalahan perang dagang antara Huawei sama pihak Amerika Serikat bikin Huawei jadi nggak bisa jual smartphone 5G di pasar tersebut dan cuma bisa jual di pasar tertentu saja. Tapi diprediksi Huawei lagi ngerencanain buat balik ke industri smartphone 5G mulai akhir tahun ini. Laporan yang diungkap sama Digital Chat Station nyebut kalau ada sejumlah perangkat Huawei yang dapat sertifikasi Bluetooth SIG. Dari data dan nomor modal yang keungkap, modal smartphone ini bakal balik ke konektivitas 5G, termasuk seri Mate, seri Nova, dan seri P. Huawei sendiri bakal luncurin smartphone 5G pertamanya dengan chipset baru yang kemungkinan besar perangkat itu adalah Huawei Mate 60 Series. Kira-kira bakal gimana spesifikasi lengkapnya ya? Samsung ambil langkah perlahan buat kurangin produksi memori flash guna jaga penurunan harga produk kayak Solid State Drive atau SSD dan produk penyimpanan lainnya. Permintaan dari pasar PC, sektor server, dan produk berbasis memori NAND udah merosot di banyak negara, mengakibatkan pasokan yang jauh melebihi permintaan. Kelebihan pasokannya udah ganggu struktur harga di pasar dan bikin perusahaan memori flash hasilnya pendapatan lebih rendah daripada biaya produksi. Selain di pabrik P1, Samsung juga udah mulai ngurangin volume produksi memori flash di lokasi lain kayak China dan pabrik Korea Selatan lainnya. Menurut pengamat pasar, Samsung rencananya bakal ngurangin kapasitas produksi sampai sekitar 10%. Dengan strategi ini, diharapkan bisa jaga kesimbangan dimana produksi sehingga konsumen bisa dapat ketersediaan produk memori flash yang terjangkau. Kamu setuju nggak kalau dalam repot tahun belakangan ini, terutama di tahun 2022 dan 2023, perangkat atau smartphone lipat semakin nge-trend. Model dan fiturnya juga macam-macam. Di tengah sengitnya, kompetisi antar brand. Google dilaporin bakal punya persyaratan wajib yang perlu diikuti sama para manufaktur terkait hardware yang harus dipakai waktu bikin smartphone lipat berikutnya. Hal ini disampaikan sama ahli Android Miss Hal Rahman dari halaman Patreonnya. Ada aturan hardware yang wajib dipenuhi, termasuk gimana semua smartphone lipat harus bisa bertahan minimal sampai 200 ribu kali lipatan. Buat menuhi syarat daya tahan lipatan, seluruh perangkat ini harus punya engsel kuat dan kokoh. Kemungkinan engsel ini diwajibkan buat pertahanin kekokohannya sampai 80% dari versi orisinilnya, bahkan setelah dilipat 200 ribu kali. Gimana menurut kamu soal persyaratan ini? WhatsApp lagi nyiapin fitur mirip Discord, yaitu voice chat buat grup yang ada di WhatsApp. Fitur voice chat ini bakal jadi cara baru biar anggota grup bisa saling berinteraksi lewat suara. Perlu dicatat kalau fitur ini beda sama video call di dalam grup, voice chat akan buka ruang obrolan suara di mana anggota yang berminat bisa gabung. Mirip sama Discord atau Twitter, eh maksudnya Xspace, dari bocoran screenshot di WhatsApp versi beta kelihatan ada ikon baru yang bentuknya gelombang suara di dalam obrolan grup. Kamu cukup tap di ikon itu dan nanti interface khusus bakal kebuka di bagian atas. Maksimal orang yang bisa bergabung 32 orang saja. Bisa sambil mabar nggak nih? Cobain langsung nanti kalau udah rilis ya. Kemarin Jagat sudah kabarin nih kalau 1080p premium sudah bisa diakses dari versi desktop. Nah sekarang YouTube akhirnya bawa opsi kualitas video premium mereka yakni 1080p premium ke aplikasi Android. Jadi kamu yang pakai perangkat Android udah bisa nonton video pakai kualitas bitrate yang lebih tinggi kalau udah berlangganan ke YouTube premium. Google pertama kali ngenalin kualitas 1080p premium awal tahun ini yang kemudian dirilis ke iOS lebih dulu beberapa bulan setelahnya, tepatnya di bulan April. Di awal Agustus ini, 1080p premium juga hadir ke website versi desktop kayak yang udah disebutin di atas. Perlu berlangganan ke YouTube premium dulu ya biar bisa nikmatin tonton video dan kualitas bitrate yang lebih tinggi ini. Jadi, gimana menurut kolom berita hari ini? Ingin yang selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya! Sampai jumpa di informasi yang menarik selanjutnya! Sub indo by broth3rmax